Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, welcome back again to my channel Laki Tera TMS Hari ini aku coba bacakan tentang maskulin ke karmic insyaallah ini bisa reshkandit buat kita semua, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share dan juga not skip iklan untuk membantu membangun channel aku lebih semangat berkembang kita langsung baca doa ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim oke, kita lihat ya, maskulin untuk karmic dan ってる magisian Maskulin terukarmi the piece of wands 10 of masculine to karmic adah the magician the piece of wands 10 of cups 2 of wands 3 of pentacles the bottom of the deck 2 of pentacles the hangman the dead 7 of sword the high priest the 3 of cups and the 4 of sword so disini aku lihat DM ingin ini ya ingin minta maaf kepada feminim dia mimpi buruk terus dibayangi rasa bersalah ya tentang triparty yang mana DM berharap banget bisa memperbaiki dan disini DM selalu dihantui rasa bersalah karena menghadirkan orang ketiga dalam kehidupannya feminim ya adanya ya adanya si karmic dan dia ya takut tersakiti lagi oleh karmic karena karmic menghadirkan orang ketiga ya yang selalu hanya ingin bersenang-senang dalam kehidupannya dan ini membuat dia merasa terhianati karena dia juga selalu bermimpi buruk ya bermimpi tentang karmic mengkhianati dia berkali-kali dia mimpinya pada akhirnya si DM coba untuk meninggalkan dengan memanipulasi keadaan kembali dia coba untuk menggantungkan harapannya si karmic ya jadi gini dia mengaku kalau dengan feminim ini sudah selesai total padahal si maskulin ini masih terperangkap dalam kegalauan masih ingin kembali ya jadi belum ada kestabilan bahkan ini juga terperangkap tentang utang-piutang ya dengan si karmic permainan terus berjalan dalam kehidupan DM dengan karmic karena karmic hanya dijadikan pilihan juga oleh DM dan ini membuat DM ragu untuk komitmen dengan karmic karena karmic juga mempunyai orang lain DM selalu bermimpi hal itu trik yang dia pakai ini sama halnya ketika DM mempermainkan feminim sehingga dengan janji dengan kata-kata manis akan bersama akan menikah tapi DM ini selalu mempunyai planning pilihan yang lainnya terutama kembali ke kamu feminim dan ini membuat DM banyak kegalauannya tentang kesuksesan bersama karmic karena dia sering mimpi buruk tentang karmic DM ini terus bermain trik ya karena karma terus berjalan ya up and down selama DM dengan karmic jadi karmanya ini tidak ada hentinya sehingga DM merasa selalu bermain dalam manipulasinya dan dia gunakan ya kepintarannya dia dalam janji dalam kata-kata ya karena dia selalu mempunyai dua pilihan oke bottom of the deck the lovers the king the king of pentacles five the tower five of wands ya dia masih memendam perasaan aku bilang masih sangat memendam karena dia melihat feminim ya sudah bisa mencintai dirinya sendiri ya dan dia kangen banget dengan feminim penyesalan karena sudah mengkhianati ya dan dia terobsesi dengan feminim dan dia coba untuk memendam perasaannya dia untuk kembali karena dia merindukan dan ini membuat konflik batin dia ya menjadi berantakan kenapa ya karena drama dan disini dia coba untuk bisa komitmen kembali dengan feminim nantinya permainan terus berjalan ya DM ke karmik jadi ya pura-pura baik tapi ada cadangan five of sword ace of sword the best of sword maskulin sebenarnya nyesel banget sih aku lihat dan maskulin masih fokus memantau kehidupan feminim karena dia merasa sia-sia tentang pilihan hidupnya bersama karmik karena penuh dengan permainan ya ya tujuannya hanya untuk keuangan bersama karmik kesabilan karena dia gak bisa merasa kesendirian dan dia juga ada salah satu keluarganya gak suka karmik disinilah yang membuat DM mencari waktu yang tepat untuk bisa menghentikan atau mengendingkan permainannya dengan karmik ya karena dia juga udah lelah ya udah capek dia ingin meninggalkan semua manipulasinya sebenarnya ya dan dia juga optimis ingin sembuh ya ingin healing kembali karena disini dia merindukan tentang kebahagiaannya dia dan dia tahu kamu sedih karena dia menghadirkan orang ketiga dan aku lihat disini ya dia berencana untuk menjelaskan sama kamu tapi menunggu waktu yang tepat kenapa karena dia masih munafik masih berjalan komunikasinya dengan karmik hanya karena keuangan ya keegoannya dia ya tentang optimis hidupnya itu dia pikir bisa membuat bahagia keluarganya ya tapi ternyata enggak dia masih stalking kamu ya dia ada rencana untuk kembali ke kamu karena sebagian orang tuanya enggak setuju kalau dia ada orang lain juga disini dan dia menyesali ya tentang manipulasinya dia terutama dari orang-orang yang membuat dia bahagia sesaat karena semuanya tidak ada ketulusan aku lihat yang ditujukan hanyalah uang semuanya manipulasi demi tujuannya adalah keuangan kesuksesan dan dia merasa sia-sia apa yang dia dapati dari manipulasinya dia dari triknya dia karena dia berpikir tentang penyesalan dia optimis untuk healing sebenarnya kenapa karena dari keluarganya dia pun tidak setuju dengan adanya orang orang lain dia hadirkan dan dia tahu kamu sedih akan hal itu dia coba untuk fokus ya cara kembali sama kamu tapi dia juga memantau kamu dan juga orang ketiganya dan disini dia sangat berhati-hati untuk bisa kembali lagi atau komitmen lagi sama kamu atau dengan karmiknya disini semuanya penutrik manipulasi dengan karmik karena dia memberikan janji-janji palsu aku lihat jadi dia masih ada rencana untuk kembali ke kamu dia dia menyadari keeguanya dia dan itu yang membuat kamu tidak bahagia dengan cara dia memilih orang-orang sekitarnya dia dan disini kamu coba untuk mengendingkan komunikasi dan dia memantau hal itu dia stalking kamu disini stalking bisa dengan orang temannya yang kenal kamu atau memakai fake fake account pengen lihat apa kamu ada komitmen dengan orang lain atau tidak kita lihat DM ke karmik selanjutnya oke aku lihat DM ke karmik ini jelas banget ya tentang keuangan setelah itu meninggalkan jadi gini DM ini mencari target yang lain mencari ataupun mengejar impiannya tentang keuangan setelah itu akan meninggalkan karmik ya setelah dia sukses dia akan tinggalkan karmik karena disini dia sedang berusaha menggali kembali impiannya dia ya tujuannya dengan karmik itu hanya untuk mengambil keuangan ya atau mengeruk kembalilah keberhasilannya dia setelah itu meninggalkan karmik karena dia gelisah dia mau kembali sama kamu ya dia masih memendam perasaan disini oh ya padahal sudah disapul masih bareng aja masih sedih belum bisa move on dari kamu masih terobsesi masih bermimpi tentang kamu yang sudah menjadi seseorang yang menarik berkah keberuntungan dan ini membuat dia memendam perasaan ingin kembali dan konflik batin bahkan dia juga menjadi orang depresi ya karena dia masih memikirkan ya coba untuk berpikir gimana caranya bisa menstabilkan lagi hubungannya dengan kamu terutama dia harus menstabilkan keuangannya dia sebelum kembali ke kamu jadi dia lagi nyari cara ya tentang keuangan juga untuk meninggalkan karmik bisa juga dia meminta keuangan apa mengeruk ya ataupun mencari selak untuk meninggalkan karmik alesannya kerja 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 setelah itu dia akan meninggalkan ketika dia sudah memiliki kesuksesan dan kembali sama kamu ini yang aku lihat karena DM ini coba mencari kesalahan juga dengan karmik ya dan dia juga coba untuk memberi pesan sama kamu melalui mimpi ya karena dia tujuan hidupnya juga ingin kembali lagi sama kamu tapi semua menunggu waktu yang tepat untuk bisa komunikasi lagi sama kamu ya ini aku lagi seperti itu so aku harap ini bisa reshanya buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like and comment and share channel aku like take care of you guys